Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kata Dunia, pemirsa saat badai musim dingin menghantam pantai timur Amerika Serikat, ada semangat pesta di Times Square New York dengan Sinterklas dan Patung Liberty di jalan. Pada tengah hari, Nor'easter telah membawa campuran musim dingin ke Washington dan salju yang berhempus angin ke New York City sebagian dari Maryland, Virginia, West Virginia, dan Pennsylvania. Karena mengancam sebagian besar negara yang menampung lebih dari 50 juta orang, sistem yang luas itu dapat membuang hingga dua kaki salju di daerah yang membentang dari Pennsylvania tibur ke pegunungan Catskill, New York dengan jumlah yang lebih sedikit dari 30 cm atau lebih di bagian timur laut lainnya, kata Pramal Cuaca. Sebagian Virginia dan Carolina Utara akan diselimuti lapisan estipis, kemudian sementara daerah di wilayah Atlantik Tengah yang lebih dekat ke pantai hanya akan mendapatkan hujan sebelum badai bergerak ke laut dari Boston pada kabis malam, kata mereka. Pejabat di seluruh wilayah mengimbau pengendara motor untuk menjauhi jalan raya dan warga tinggal di rumah.